Halo Assalamualaikum, hari ini saya akan merikuk resep dari Chef Devina Hermawan yaitu ayam asam manis ala Resto Cina Siapkan 300 gram daging ayam filet yang udah dipisah dari tulangnya Potong-potong ayam menjadi bentuk dadu-dadu kecil seperti ini ya Kemudian pindahkan ke mangkok yang lebih besar Tambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk 2 sendok teh kaldu bubuk 1,5 sendok teh jahe bubuk Lalu 1,4 sendok teh merica bubuk 1 sendok makan kecap 3 sendok makan atau 40 gram maizena atau tapioca Fungsinya untuk melembutkan daging ayam ya Aduk semua bahan sampai tercampur rata Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Aduk-aduk lagi Sampai rata lalu biarkan selama 15 menit Selagi menunggu kita siapkan bahan pelengkapnya Di sini ada setengah buah paprika merah Potong-potong dadu paprika merahnya ya Setengah buah paprika warna hijau Potong-potong dadu juga Setengah buah nanas Potong-potong seukuran paprika Kalau nanas ini yuk bahan wajib kayaknya ya Bikin sedap banget soalnya Lalu setengah buah bawang bombay Potong dadu Pisah-pisahkan Kemudian tambahkan 2 siung bawang putih Parut atau cincang kasar Untuk bumbunya disini ada 200 ml air Tambahkan 3 sendok makan saus tomat 3 sendok makan gula pasir 1-2 sendok makan cuka meja Saya kasih 1 sendok makan dulu Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Aduk-aduk sampai tercampur rata Nah ini bumbu sudah siap Lakukan tes rasa Pastikan asam manisnya sudah oke Nah ternyata kurang asam Jadi saya tambah juka Aduk sebentar Sisihkan Kemudian kita akan membuat Bahan adonan pelapis Ada 9 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan tepung maizena 1 sendok teh baking powder Dan 1,4 sendok teh garam Lalu tambahkan 160-200 ml air Masukkan airnya itu secara bertahap Aduk-aduk sampai menjadi Adonan yang kental dan halus Selanjutnya Masukkan semua daging ayam Yang telah dibunggui sebelumnya Aduk-aduk sampai Adonan pelapis menyelimuti ayam ya Goreng ayam dalam minyak panas Menggunakan api sedang Masukkan secukupnya saja Ke dalam wajan Bisa 2-3 bagian Menggorengnya Goreng sampai berubah warna kecoklatan Dan kering Angkat Lalu sisihkan Nah ini di bagian penggorengan terakhir Masukkan kembali ayam yang sudah digoreng tadi Tujuannya agar lapisan luar ayam tetap garing dan crispy Walau diberi bumbu asam manis Goreng ayam sampai kering dan lebih kecoklatan lagi Warnanya sudah merata dan crispy Angkat dari wajan Lalu tiriskan Maaf ya Saya lupa enggak tes kriuknya Selanjutnya Sisakan sedikit minyak Lalu tuang larutan bumbu Ke dalam wajan Masak bumbu hingga mendidih Dan mengental Aduk-aduk terus Cukup gunakan api sedang saja Kalau ayamnya tidak langsung dicampur bumbu Sausnya enggak apa-apa lebih encer Kalau mau dicampur langsung Harus benar-benar kental ya Ini sudah kental Masukkan irisan bahan pelengkap Bawang bombay dan paprika Dan nanasnya Masak bersama dengan saus asam manis Masaknya cukup sebentar saja Agar tekstur paprikanya masih kriuk Dan segar Kemudian Masukkan ayam krispi Selimuti dengan bumbu asam manis Bisa juga disajikan terpisah ya Sesuai selera saja Ini uu enak banget Ayamnya masih krispi Walau kena bumbu asam manis yang lezat Satu resep ini bisa jadi 3-4 porsi Karena hasilnya jadi banyak banget Ayam yang renyah gurih Dibalut dengan saus asam manis Yang menyegarkan Siap disajikan bersama dengan nasi hangat Selamat mencoba ya Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!